Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu al-hoir Kaifahalukum Alhamdulillah anabi hoir aidon Bertemu lagi bersama Budwiqa Hari ini kita akan belajar bahasa Arab Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytil kiram Wa ila hadrati syekh abdul qadir al-jaylani Wa ila hadrati syekh hasim ash'ari Wa ila muassis ta'liniya kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walad-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyaw wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waj'alni min ibadika sholihin Amin Untuk pelajaran bahasa Arab kita hari ini Yaitu tentang Asma'ud-Darshi Asma'ud-Darshi ini artinya Nama-nama pelajaran Nah di kelas 3 ini Kalian pasti sudah tahu Apa saja nama-nama pelajaran kalian Nah kita akan belajar Nama-nama pelajaran Seperti apa saja Iya Ada pelajaran fikir Pelajaran hadis Pelajaran Al-Quran Pelajaran bahasa Arab Pelajaran ahlak Pelajaran sejarah Pelajaran matematika Pelajaran bahasa Inggris Pelajaran bahasa Indonesia Pelajaran IPA Dan juga tidak lupa ada pelajaran olahraga Ini semua pelajaran yang akan kita pelajari di kelas 3 nanti Nah tapi hari ini kita akan belajar bahasa Arabnya Nama-nama pelajaran tersebut Coba ya Darsul fiqhi Pelajaran fikir Kemudian Darsul hadithi Pelajaran hadis Darsul kur'ani Pelajaran Al-Quran Darsul Darsul Lugotil Arobi Pelajaran bahasa Arab Darsul Ahlaki Pelajaran ahlak Darsul Tarihi Pelajaran sejarah Darsul Riyadiyati Pelajaran matematika Darsul Lugotil Injilizi Pelajaran bahasa Inggris Darsul Lugotil Indonesia Pelajaran bahasa Indonesia Darsul Ilmil Alami Pelajaran IPA Dan yang terakhir Darsul Riyadoti Pelajaran Olahraga Yang perlu kalian pahami Yaitu Coba dilihat Pelajaran olahraga Dan pelajaran matematika Bahasa Arab Bahasa Arab Hampir sama Awas kebalik ya Anak-anak Untuk pelajaran matematika Darsul Riyadiyati Ada huruf yaknya Sebelum takmar butoh Sedangkan pelajaran olahraga Darsul Riyadoti Tidak ada huruf yaknya Sebelum takmar butoh Paham ya anak-anak Ada berapa pelajaran Yang sudah kita pelajari tadi Iya Ada sebelas Nama-nama Pelajaran Setelah kita tahu Apa saja Bahasa Arabnya Nama-nama pelajaran tersebut Coba kita perhatikan Kalimat berikut ini Nomor satu Al-ana Darsul Ahlapi Al-ana ini artinya Sekarang Darsul Ahlaki tadi apa artinya Iya Pelajaran Ahlap Jadi Al-ana Darsul Ahlaki Artinya Sekarang Pelajaran Ahlak Nomor dua Nade rusuh Darsal Fikahi Nade rusuh Artinya Kita Belajar Darsal Fikahi Tadi artinya Pelajaran Fikih Betul Jadi Nade rusuh Darsal Fikahi Artinya Kita Belajar Pelajaran Fikih Lanjut Nomor tiga Udhakiru Darsal Lugotil Arobiyati Udhakiru Ini artinya Saya Mengingat Darsal Lugotil Arobiyati Apa artinya Anak-anak Iya Pelajaran Bahasa Arab Jadi Apa artinya Udhakiru Darsal Lugotil Arobiyati Betul Saya Mengingat Pelajaran Bahasa Arab Yang Keempat Hadihil Hisotu Darsul Hadithi Masih Ingat kan ya Artinya Hadihi Di kelas Dua kan Sudah Ya Artinya Ini Al-Hisotu Artinya Materi Darsul Hadisi Pelajaran Hadis Jadi Hadihil Hisotu Darsul Hadithi Artinya Ini Materi Pelajaran Hadis Lanjut Nomor Lima Nata Al-Lamu Darsat Tarihi Nata Al-Lamu Ini Artinya Sama Dengan Nomor Dua Tadi Nata Rusu Apa Iya Kita Belajar Nata Nata Al-Lamu Darsat Tarihi Kita Belajar Pelajaran Sejarah Nomor Enam Yang Terakhir Amsi Nada Rusu Darsal Kur'ani Amsi Ini Artinya Kemarin Nada Rusu Tadi Artinya Kita Belajar Betul Kemudian Darsal Kur'ani Pelajaran Al-Quran Jadi Apa Artinya Anak-anak Kita Baca Bersama Ya Amsi Nada Rusu Darsal Kur'ani Artinya Kemarin Kita Belajar Pelajaran Al-Quran Bisa Ya Mudah Kan Alhamdulillah Sebelum Kita Akhiri Pelajaran Kita Hari Ini Marilah Kita Membaca Mufrodat Tentang Nama-nama Pelajaran Yang Sudah Kita Pelajari Tadi Bismillahirrohmanirrohim Darsul Fiqhi Pelajaran Fikih Darsul Hadithi Pelajaran Hadis Darsul Kur'ani Pelajaran Al-Quran Darsul Lugotil Arobiyati Pelajaran Bahasa Arab Darsul Ahlaki Pelajaran Ahlak Darsul Tarihi Pelajaran Sejarah Darsul Riyadiyati Pelajaran Matematika Darsul Lugotil Injiliziyati Pelajaran Bahasa Inggris Darsul Lugotil Indonesia Pelajaran Bahasa Indonesia Darsul Darsul Ilmil Alami Pelajaran IPA Darsul Riyadati Pelajaran Olahraga Alhamdulillahirrohim Alamin Pelajaran Kita hari ini Telah Usai Di rumah Coba Kalian Pelajari Lagi Dan Kalian Hafalkan Mufrodat Tugas Dari Bu Guru Jangan Lupa Dikerjakan Dengan Sebaik Mungkin Semoga Ilmu Yang Kalian Dapat Bisa Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh